Intro Lintas Banu kembali ke hadapan Anda Lembaga Amil Zakat, Infat, dan Sodoka Lazismu Al Furkan Banjermasin kembali menyeluruhkan bantuan yang terkumpul dari para donator secara langsung diantarkan kepada para penerima yang terdampak pandemi COVID-19 yang diharapkan bisa bermanfaat dan membantu mereka Pengurus Lazismu Al Furkan Banjermasin kembali menyeluruhkan bantuan yang telah diseluruhkan oleh para donator untuk diserahkan kepada para penerima yang membutuhkan terdiri dari kaum duafa dan fakir miskin Jika biasanya para penerima bantuan dikumpulkan di kantor Sekretariat Lazismu Al Furkan kali ini bantuan diserahkan secara langsung dengan mengantarkannya ke rumah penerima bantuan Satu persatu rumah penerima bantuan yang berlokasi di kawasan Jalan Prona Lokasi 1 Banjermasin Selatan menerima bantuan berupa 10 liter beras dan sejumlah uang tunai sebesar 100 ribu rupiah Selain itu, Lazismu Al Furkan Banjermasin juga menyerahkan bantuan uang tunai sebesar 1 juta rupiah kepada para guru pengajar di Yayasan TPA Unit 008 Al Furkan Banjermasin Menurut pembina Yayasan TPA Unit 008 Al Furkan sekaligus Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjermasin 11 Haji Muhammad Nasir Barjat mengatakan dengan adanya bantuan ini menjadi semangat dan motivasi bagi guru TPA dalam mengajar terlebih di masa sulit saat ini dengan gaji yang sangat pas-pasan diterima setiap bulan Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan ini bisa diampatkan dengan sebaik-baiknya untuk dalam kondisi COVID-19 ini semuanya kita serba memperhatikan dengan bantuan itu insya Allah akan punya kemampatan yang bisa dipergunakan untuk keperluan keseharian dan bisa membina dan meningkatkan kesejahteraan untuk para guru Sementara itu, Ketua Lazis Mual Furkan Banjermasin Yazidi Indar mengatakan bantuan yang disalurkan secara langsung ini merupakan upaya dalam mencegah penyebaran penularan COVID-19 jika harus dikumpulkan dalam satu ruangan Aziz Mual Furkan Banjermasin juga menyerahkan bantuan BASIS uang mentari berupa uang tunai sebesar 500 ribu rupiah kepada Pantiasuhan Tahfiz Muhammadiyah An-Nur yang bisa dipergunakan sebagai biaya pendidikannya di sekolah Alhamdulillah kami dengan alanya bantuan dari Lazis Mual Furkan ini mungkin bantuan pertama yang kami serima dari pemegang cekat di Pantiasuhan Tahfiz Muhammadiyah An-Nur kami merasa sangat terbantu sekali dimana bantuan ini nanti rencananya sepul lima setengahnya akan kami masukkan ke Pihak pengurus Lazis Mual Furkan Banjermasin mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan hartanya untuk membantu sesama yang membutuhkan dan kepada para penerima bantuan berharap agar bantuan yang diterima bisa membantu dan bermanfaat dalam meringankan beban perekonomiannya di tengah pandemi COVID-19 saat ini Erwin Yudhanwari, Banjar TV